Intro Aduh iya 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 ini aku transfer sekarang ya Oh iya jelas jelas sekarang di transfer Iya semangat ya oke Wah kelihatannya happy banget Iya dong tau gak sih Kenapa Aku sebagai pemimpin yang baik Aku abis nge-transfer uang Buat anggota aku di organisasi Wih keren dong Iya soalnya dia ganteng banget Bikin aku semangat di organisasi Makanya aku kasih reward Itu semua anak-anak organisasi kamu Kamu kirim Enggak dong aduh emangnya aku sekaya itu Enggak dong aku cuman ngasih sama dia doang Walaupun ya sebenernya kinerja yang lain Bagus sih ya Cuman yang ganteng dia doang Jadi aku kasihnya ke dia doang Astagfirullah Karena ganteng kamu kasih duit Ya iya serah aku dong Jadi yang bagus enggak Aku kan kepemimpin Aku kan pemimpinnya gimana sih Sebagai kepemimpinan yang baik Aku ngasih reward Ini itu gak boleh kinan Harus semuanya kamu bagi rata dong Ya itu serah aku lah Ya itu serah aku lah Aku ke pemimpinannya gimana sih Tapi kan enggak boleh juga Itu kamu namanya enggak adil kinan Adil dong Enggak kinan Tuh Kenapa ini Ini loh Pak Ustadz Ini Pak Ustadz Ini Pak Ustadz Kinan Pak Ustadz Katanya dia transfer sama organisasi dia Emang kenapa ya Pak Ustadz Tapi dia pilih-pilih Pak Ustadz Pak Ustadz Sebagai pemimpin yang baik Kan harus ngasih reward kan Buat anggota anggotanya Tapi dia enggak adil Pak Ustadz Hanya pilih yang ganteng doang Pak Ustadz Jangan-jangan itu simpanan kinan Pak Ustadz Jusro kan itu bisa jadi motivasi Biar dia glow up Gimana sih Kang Diki Saya enggak percaya Pak Ustadz Pak Ustadz percaya enggak? Enggak kayaknya Aduh Yaudah Aduh ini jadi lupa deh Lupa kita nyata pemirsa di rumah Ini kinan ya Allah Emang kalau udah ribut gini Jadi lupa Semua pemirsa di rumah Tapi tenang aja ya Halo semua pemirsa di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali pergi bersama kami Di Senja Berka Pasti Berka Aduh seru banget hari ini ya kinan Iya Aduh Bertemu lagi bersama saya Diki Rizkika Dan juga Aku kinan Dan bersama dengan kita Sudah dengan siapa? Pak Ustadz Pak Ustadz Di tengah-tengah kita disini Masya Allah Nah Pak Ustadz Jadi kira-kira kinan itu enggak adil lah Pak Adil sih Kata Kalau Diki aku enggak adil Sebenernya kan menurut kinan ya adil-adil aja Masih Pak Ustadz Dimana Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz Jadi ini masalah kepemimpinan ya Betul Pak Ustadz Iya Jadi Pemirsa di rumah Masalah kepemimpinan Yaitu yang dimaksud dengan pemimpin yang adil itu Yang mampu Menerapkan Kebijakan Sesuai dengan Porsi yang tepat Gitu kan Itu yang dinamakan kepemimpinan Oke Seperti tadi Teh kinan Jadi Ketikaan benda transport itu Bukan Kepada Porsi yang tepat Gitu kan Kan bukan hanya satu orang kan Yang dijadikan anak buahnya Teh kinan itu kan banyak Masa yang dipilih cuma yang gantengnya doang Gitu kan Jadi itu Dinamakan bukan porsi yang tepat Malahan jauh Kedalam istilah Bijak Gitu kan yang namanya kepemimpin itu kan harus bijak Gitu kan Harus Harus mampu menempatkan bijak itu dimana Harus menempatkan yang adil itu Seperti apa Sebabkan Yang namanya pemimpin itu Selalu menenapkan kebijakan Dan memiliki jiwa keadilan Seperti itu Jadi Jadi tadi bukan tepat ya Bapak Justru sesat Aduh kamu mah elang seneng banget Kayaknya ngata-ngata yang aku Diki Tapi ini Aku juga bingung tau Kang Diki Kenapa kinan Jadi seharusnya Seorang pemimpin itu Harus kayak gimana sih Sama anggota-anggotanya Biar bisa disebut adil Gimana ini Pak Ustaz Baik Kalau menurutkan Definisi pemimpin yang adil Menurut Islam itu Yaitu Yang dimana Pemimpin itu Berada Dalam naungan Allah SWT Jadi dalam arti Ketika yang namanya pemimpin itu Berdasarkan naungan Allah SWT itu Yaitu Yang senantiasa Dia berangkatnya itu Karena Allah Jadi Jadi bisa dipertanggungjawabkan Sebab Bapak Dia berangkatnya Karena Allah Dalam arti Dia Bekerja juga Karena Allah Jadi Siap Mempertanggungjawabkan Apa yang Dia kerjakan Terus yang kedua Yang dinamakan Pemimpin itu Yaitu Manusia yang Paling Dicintai Allah itu Manusia yang Bersikap adil Nah Dalam hadis Jadi manusia yang Memiliki Sifat adil itu Yaitu Yang dimana Kedudukannya itu Di hari kiamat itu Memiliki Pemimpin yang adil itu Adalah Pemimpin Yang dimana Mampu Menempatkan Dimana Itu bijak Dimana Itu adil Sesuai dengan Porsi Yang tadi sudah saya katakan Terus Pemimpin yang Yang bijak itu Yaitu Yang Mana insya Allah Kalau Ketika menjalankan tugas itu Insya Allah Di akhir nanti Akan mendapatkan Mimbar Yang tepat Yang dimaksudkan Mimbar yang tepat itu Itu Kedudukan Yang tepat Yang mana Mimbar itu terbuat dari kaca Insya Allah Jadi saking Mulia-mulianya itu Seorang pemimpin yang bijak Betul banget Luar biasa Bapak Kepemimpinan itu Kalau Kinan kan Bapak sudah jadi pemimpin Di organisasinya Kalau Diki kan ini Belum jadi pemimpin Bisa gak Pak Ustaz Diki gak usah jadi pemimpin Di organisasi pemimpin yang lain Gitu Pak Ustaz Apa pemimpin itu Hanya dalam kategori Organisasi aja Pak Ustaz Di rumah Apakah ada pemimpin Atau gimana Makna daripada pemimpin itu Bukan hanya sekedar Di organisasi saja Gitu kan Sekup di rumah aja kan Disebut sebagai Negara kecil Itu kan Di negara kecil itu Ada yang dinamakan Kepala keluarga makanya Kepala keluarga Itu bisa sebut Pemimpin Terus di lingkungan Ada yang namanya Kepemimpinan Gitu kan Malahan jika kita Ibaratkan jalan-jalan Gitu ya Kemana aja gitu Nah Lebih daripada tiga orang Sesuai syariat Islam Harus ada yang dijadikan Sebagai rois Gitu kan Rois Apa itu Pak Ustaz? Jadi rois itu pemimpin Pemimpin Jadi yang mana Yang kita tuakin itu siapa Gitu Itu dalam suatu perjalanan Ya seperti itu Jadi bukan hanya Sekedar di organisasi Bukan hanya Sekedar di sekup keluarga Betul Nah tuh Kang Diki berarti ya Sebenernya Pemimpin ini Agak ini ya Agak apa namanya Risky gitu Jadi Kadang-kadang Kalau misalkan Memang kita nyangga Bener itu malah bisa Jadi dosa buat kita Tapi kalau kita bener Justru itu bisa jadi Pahala Bahala banget Wah keren banget Sampai tadi dijanjiin Apa ada mimbar Mimbar kaca Luar biasa Luar biasa Tapi bisa pecah gak kacanya itu Waduh Gak ada yang tahu itu ya Pak Ustaz Tapi udah bagus banget Udah kebayang Kita pengen dapatkan mimbar kaca Pak Ustaz Nah berarti Kalau kepemimpinan Terhadap diri sendiri Itu ada gak sih Pak Ustaz? Iya Kepemimpinan Pada setiap orang Sebetulnya Kita itu Juga disebut sebagai Pemimpin Pertama Kita memimpin Diri kita sendiri Itu kan Di keluarga Kita memimpin keluarga Nah Yang harus kita utamakan itu Mampukah Kita Menjadi pemimpin diri sendiri Kenapa? Apa yang ada Dalam diri kita itu Baik secara Dohiriah Ataupun secara Rohaniah Itu Akan dipinta Pertanggung jawabkan Nah Kalau kita bisa Menjalankan Perintahan Allah Berarti Kita itu Udah siap Memberi Menjawab Pertanggung jawaban Nanti Di akhirat Kelak Jadi Konsip pertama itu Tanamkan dulu Pertanggung jawaban Diri kita Itu sampai dimana Jadi Yang Yang menjadi masalah itu Mampukah kita Bertanggung jawab Di akhirat Kelak Itu kan Yang paling berat Tapi Diki kepikiran Banget Nikinan Sama Pak Ustaz Kalau Diki jadi pemimpin Diki tuh Tekut banget Ngambil keputusan Yang artinya Adil enggak Adil disini Pak Ustaz Sama rata Atau Beda-beda Gimana menurut Pandangan Pak Ustaz Dan pandangan Islam Pak Ustaz Menurut pandangan Islam Jikalau kita Mau menjadi Seorang pemimpin Balahan Dalam aturan Islam Sebetulnya Tidak boleh sih Kita menjadi Mengingatkan kita itu Menjadi seorang pemimpin Kecuali dipilih Dalam aturan Islam Memang seperti itu Saya mau bagi-bagi duit Pak Ustaz Nah itu berarti Enggak bisa ya Pak Ustaz Jadi memang harus Ada pengakuan dulu Dari orang lain Jadi orang lain Harus ada kepercayaan Dari orang lain Jadi kepercayaan itu Akan diberikan Kepada orang lain Kalau kita sudah Memumpuni Sifat yang empat Sesuai dengan Konsep yang ada Di Rasul Kan sifat yang di Rasul Itu kan ada empat Satu Sifat yang dimiliki Rasul itu kan Sidik Sidik itu kan Jujur Gak pernah bohong Nah Bagaimana Mau diangkat Seorang pemimpin Adiki Kalau masih Belum memiliki Sifat Jujur Jadi masih Sifat bohong Itu masih ada Gitu kan Malahan Sifat sidik itu Yang harus kita terapkan Itu Satu Sidikul kolbi Yang pertama itu Tanamkan dulu Kejujuran dalam hati Yang kedua Sidkul isan Tanamkan kejujuran Di dalam isan Sesudah Jujur hati Sesudah Jujur isan Maka tanamkan Yang ketiga Sidkul Pikliah Jujur Kelakuan kita Sehari-hari itu Selalu Benar Gitu Jadi Kunci utama Yang harus kita tanamkan Kejujuran itu Ya dari sini dulu lah Gitu kan Dari Dalam hati dulu Harus dalam diri hati Terus yang kedua Yang pertama kan Sidik Terus yang kedua itu Tanamkan Sifat amanah Terpercaya Nah itu kan Dalam diri pribadi Rasul itu kan Terpercaya Ketika dikasih amanah Kita mampu Menjaganya Nah Kita sedikit demi sedikit Itu amanah Yang Allah titipkan Kepada kita Contohnya kan Amanah yang paling berat Yang Allah titipkan Kepada diri kita Itu kan Islam Betul Nah mampukah kita Mengerjakan Sesuatu Yang atas dasar Perintahan Allah Yang itu yang Yang dihimpun Dalam wadah Agama Islam Betul Nah yang mana Kalau kita Tidak mampu Menjalankannya Ketika Kita masih hidup sekarang Yang paling berat Hisabannya nanti Di Alam akhirah Gitu Jadi paling berat itu Kita mengemban Amanah Islam Tapi kalau kita Tidak mengambil Amanah itu Mau Harapan selamat Dunia akhirat Bagaimana Kalau kita Tidak mampu Mengambil amanah itu Dan kita Tidak mampu Menjalankan amanah Seperti itu Tapi mohon izin Pak Ustaz Membahas tentang amanah Nih Biar pemirsa Penasaran nih Tentunya ya Nanti kita lanjutkan Lagi pembahasan kita Tentunya amanah Ini pemirsa di rumah Kalau masih penasaran Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Senja Berkah Pasti Berkah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton